Intro Inilah pesan besar legenda Chelsea, Dennis Weiss, untuk Hoki Caraga. Menyerang house goal timnas Indonesia U19 tersebut, enggan larut dalam euforia kemenangan 7-0 timnya atas Brunei Darussalam dalam matchday kedua grup A piala AFF U19 2022, serin 4 Juli 2022 malam waktu Indonesia Barat. Hoki Caraga memang menjadi bintang kemenangan timnas Indonesia U19 dalam laga yang berlangsung di Stadion Patriot Chandra Baga Bekasi itu dengan mengemas 4 goal alias menorehkan catatan kuatrik. Sebelum menjadi striker untuk timnas U19, Hoki Caraga ternyata dahulu merupakan seorang back atau pemain bertahan. Walau demikian, posisi bermain Hoki Caraga mulai berganti setelah menjalani program belajar di Eropa bersama Garuda Select. Pelatihnya, Dennis Weiss, menganggap Hoki Caraga punya atribut kecepatan yang sangat baik. Atas penggabatan tersebut, Hoki Caraga kemudian dialihfungsikan sebagai penjarang. Saya waktu mendapatkan perkataan dari tim pelatih, selain posisi stopper, kamu bisanya apa? Saya jawab jadi striker. Kemudian, saat sesi game, babak pertama jadi stopper, kemudian babak kedua dites jadi striker. Alhamdulillah, cetak 3 goal. Dari situ, Dennis makin yakin, saya aslinya bukan stopper, jadinya dipasang di striker. Tandas pemain yang kini memiliki kontrak bersama klub Liga 1, PSS 5. Pelatih timnas U19 Indonesia, Shin Taeyong, menganggap Hoki Caraga masih memiliki banyak kekurangan, meski sukses mencetak 4 goal dalam laga kontra Brunei Darussalam. Shin Taeyong meyakini Hoki Caraga masih bisa lebih bagus lagi, pasalnya perbedaan Hoki Caraga masih ada kekurangan. Hari ini meskipun dia mencetak 4 goal, tetapi dia masih banyak kekurangan. Dia masih harus lebih banyak belajar untuk kedepannya. Ujar mantan pelatih timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018. Penyerang 17 tahun milik PSS Sleman itu mengemas seluruh goalnya di babak pertama di salah-salah goal Ronaldo Kuatai dan Arhan Fikri yang membawa timnas Indonesia Usman Belas unggul 6-0 di paruh babak. Sementara di babak kedua, timnas Indonesia Usman Belas cuma mampu menambah 1 goal lewat Wonder Kid Persija Jakarta, Afriyanto Niko pada menit ke-61. Terahan kuatrik membuat Hoki Caraga untuk sementara menduduki daftar pencetak goal terbanyak atau top skor Piala AFFU 19 2022. Dia unggul 2 goal dari Natakit Bocheng, Thailand, dan Nguyen Quoc Viet, Vietnam yang sama-sama telah mengemas 2 goal. Kedati mencatatkan Torehan Motereng, Hoki Caraga nyatanya tidak berpuas diri. Dia agak larut dalam euforia kemenangan atas Brunei dan langsung mengalihkan fokus ke lagak kontra Thailand. Lupakan, kita gas lagi next match. Tulis Hoki Caraga dalam unggahan Instagram story miliknya. Kemenangan atas Brunei Darussalam membuat timnas Indonesia Usman Belas untuk sementara menempati peringkat kedua kelas semen group up ialah AFFU 19 2022 dengan 4 poin. Terpau dua angka dari Thailand di posisi pertama. Timnas Indonesia Usman Belas sejauh ini telah mencatatkan satu kemenangan dan satu hasil imbang dalam dua laga grup A. Hasil imbang didapat ketika memainkan laga perdana kontra Vietnam pada Sabtu 2 Juli 2022 lalu. Hoki Caraga memang tampil terangkinnas di laga tersebut. Pergerakan tanpa bola tidak terhentikan. Insting mencatat golnya juga begitu tajam. Namun, jika menarik ke belakang, cukup banyak bintang timnas Indonesia Usman Belas yang melempem ketika menginjak usia dewasa. Shintayong tidak ingin Hoki Caraga mengikuti jejak para seniornya. Di match day ketiga grup A, timnas Indonesia Usman Belas akan menantang Thailand. Laga dijarwalkan berlangsung di Stadion Patriot Chandra Baga, Bekasi pada Rabu 6 Juli 2022 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tim yang memenangkan pertandingan bakal membuka jalan lolos ke semifinal ialah AFFU 19 2022. Saat ini, Thailand berada di pocah klasemen grup A, piala AFFU 19 dengan 6 angka. Diikuti timnas Indonesia Usman Belas di tempat kedua dengan 4 poin. Pelatih tim nasional Indonesia Usman Belas, Shintayong, menjadi pusat perhatian saat memimpin sesi latihan skuad Garuda Nusantara di lapangan Rawalumbu, Bekasi, Minggu 3 Juli 2022. Bahkan, usai sesi latihan tersebut, puluhan bocah kecil dan emak-emak langsung menghubungi Shintayong hanya untuk meminta foto bareng. Timnas Indonesia Usman Belas menggelar latihan sebagai persiapan menghadapi Brunei Darussalam Usman Belas di piala AFFU 19 2022. Pada sesi latihan tersebut, terdapat pemandangan yang tidak biasa. Grombolan anak kecil datang ke lapangan tempat timnas Indonesia Usman Belas berlatih. Mereka saling mengobrol sembari menyebut nama-nama pemain bola mereka. Berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia, Marcelino Ferdinand dan Ronaldo Quateh merupakan dua nama yang paling sering disebut anak-anak kecil tersebut. Selain menyebut nama pemain, mereka juga menunjuk-nunjuk skuad Garuda Nusantara dari pinggir lapangan. Ketika sesi latihan berakhir, para pemain timnas Indonesia Usman Belas berjalan meninggalkan lapangan, menuju bus untuk pulang ke hotel. Namun, anak kecil yang semakin siang semakin banyak menghabiri Shintayong dan pembayangnya. Mereka pun berdesak-desakan meminta foto bareng. Anak-anak kecil tersebut didampingi oleh ibunda mereka masing-masing. Ibunda mereka dengan sunang hati membantu anak-anaknya agar bisa mendapatkan kesempatan foto bareng. Menariknya lagi tanpa rasa canggung, Shintayong dan pemain yang meladani keinginan para anak kecil tersebut. Selang beberapa saat, para anak kecil beserta ibunda mereka masing-masing dibubarkan. Bestimnas Indonesia Usman Belas mengucapkan selamat tinggal kepada Shintayong dan armada timnas Indonesia U19. Tapi lanjut, Marcelino Ferdinand mengaku bangga ditunjuk oleh pelatih Shintayong sebagai kapten timnas U19 Indonesia. Kemungkinan besar debut Marcelino Ferdinand sebagai kapten timnas U19 Indonesia akan terjadi di pertandingan melawan Brunei Darussalam. Shintayong mengatakan, Marcelino Ferdinand akan jadi kapten timnas U19 Indonesia, menggantikan Mohamed Ferrari yang mengalami cedera hamstring dalam laga melawan Firtan pada babak perdana grup A Piala AFF U19 2022. Shintayong bahkan memastikan Ferrari bakal absen lama karena membutuhkan waktu untuk bisa sembuh total dan tidak akan bisa memperkuat timnas U19 di laga sisa grup A Piala AFF U19 2022. Dengan dipercaya menjadi kapten timnas U19 Indonesia, tentu saja Marcelino Ferdinand berasa bangga. Menurutnya, dengan menyadang status sebagai kapten itu merupakan tanggung jawab yang besar baginya. Namun, dengan mengembang ban kapten itu tentu saja membuatnya memiliki kewajiban membawa tim lebih baik lagi. Wanderkid Persebaya Surabaya itu mengaku dengan menjadi kapten pun membuatnya bertekad untuk bisa memberikan yang terbaik dan mengayomi rekan-rekannya dengan baik. Pemain berusia 17 tahun itu mengaku bahwa sebenarnya dari dulu ia tidak pernah mau mengembang ban kapten. Sebab itu bukan tanggung jawab yang mudah dan sebagai kapten harus bisa mengayomi tim dengan baik. Namun, Marcelino mengaku mungkin saat ini sudah saatnya ia mampu mengembang tanggung jawab yang diberikan tim pelatih tersebut. Oleh karena itu, Marcelino mengaku siap untuk menjalani tanggung jawab tersebut dengan maksimal. Menurutnya, sudah saatnya pemain andalan timnas Indonesia dari semua level itu harus bisa mengembang tanggung jawab tersebut. Sementara itu, Marcelino kemungkinan menjalani debutnya sebagai kapten timnas U15 Indonesia saat melawan Brunei Darussalam nantinya. Supaya mana diketahui timnas U15 Indonesia ini bakal menjalani pertandingan lawan Brunei Darussalam pada lanjutan kurupa piala AFF U15 2022. Kemungkinan Marcelino juga bakal tetap dipercaya menjadi kapten timnas U15 Indonesia buat laga sisa di piala AFF U15 2022 lainnya. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.